Intro Ya, Argentina berhasil menjadi tim pertama yang lolos dari babak penyesian kru piala dunia Underdog. Udah dalam 2 partai yang telah mereka lalui, skuad Taswan Masirano tersebut berhasil meraih 2 kemenangan penting, yakni kemenangan 2-1 atas Uzbekistan dan juga kemenangan 3-0 atas Guatemala. Satu sosok pun berhasil mencuri perhatian dalam 2 partai tersebut, Jagnyi Alejovelis, penyerang 19 tahun yang selalu menciptakan gol dalam 2 partai tersebut. Lantas, berapa baikkah pemain satu ini? Inilah ceritanya. Ya, skuad Argentina. Sepertinya tak akan benar-benar pernah kehilangan penyerang mematikan dalam dunia sepak bola. Setelah di era 2000-an, kita mengenal penyerang seperti Hernan Crespo, Gabriel Batisuta, hingga Higuain, dan juga Carlos Tevez. Saat ini kita dikenalkan oleh penyerang mematikan muda layaknya Juan Alvarez hingga Lautaro Martinez. Tapi belum era kedua pemain itu mencapai puncaknya. Satu nama lagi muncul yang memimpin Argentina Under-20 di ajang piala dunia yakni Alejovelis. Mendapatkan keuntungan dari Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah pada piala dunia Under-20, para pemain Argentina mendapatkan keuntungan besar dengan ditunjuknya mereka sebagai tuan rumah pengganti oleh FIFA. Para pemain pun memiliki panggung besar untuk menunjukkan kualitasnya dan hal itu tak disiasiakan oleh Alejovelis untuk menunjukkan kualitasnya. Ya, pemain 19 tahun milik tim Atletico Rosario Central tersebut berhasil membuktikan jika keputusan Maserano untuk memilihnya sebagai penyerang utama tak salah. Terbukti dari dua laga yang telah dimainkan sang pemain. Alejovelis berhasil membantu Argentina meraih dua kemenangan penting. Satu golnya ke gawang Uzbekistan menunjukkan kesadarannya terhadap posisi yang diakhiri dengan sebuah header kuat. Sebelum dilakukan selanjutnya, sebuah header yang ia lakukan juga kembali berhasil menjadi gol yang membuka kemenangan Argentina atas Guatemala. Pencetakul terbanyak Argentina di Under 20 Ya, ditunjuknya Alejovelis sebagai bomber utama skuad Argentina diajang piala dunia Under 20 sendiri tak terlalu mengejutkan. Pasalnya, pemain 19 tahun ini merupakan pemain yang sudah teruji untuk bermain di level tertinggi sepakul Argentina. Bersama klubnya Atletico Rosario Central, ia berhasil mengambil posisi utama di skuadnya. Di mana tercatat, dari 14 pertanian yang telah dimainkan, 6 gol telah diciptakan musim ini, termasuk golnya ke gawang Buka Junior. Sementara itu, bersama skuad timnas Argentina U20, 14 gol telah dibuat Feliz yang menjadikannya sebagai top skor di skuad Argentina Under 20 tahun ini. Semoga akan ada hal hebat Ya, usai pertandingan kontrak Guatemala, penyerang Argentina ini pun mengirimkan pesan kepada para pendukung tim nasional Argentina dalam saluran TCC Swords. Alejovelis mengatakan jika ia berharap agar hal-hal hebat akan datang selangkah demi selangkah setelah memastikan lolosnya Argentina dari fase grup. Perjalanan Karir Yang Unik Ya, sebelum menjadi seorang pemain sepak bola, bomba Rosario Central ini memiliki masa lalu tersendiri. Alejovelis diketahui adalah seorang penari di tahun 2015. Ia bahkan mewakili provinsinya untuk berpartisipasi dalam festival terpenting di seluruh negeri, yakni Festival Cerita Rakyat Nasional di Koskwin. Barulah di usia yang hampir mencapai 17 tahun, dirinya bergabung ke Rosario Central pada tahun 2019. Namun secara luar biasa, atribut fisiknya yang hebat dengan cepat membuat dirinya masuk ke tim senior dan menjalani debutnya pada Juli 2021. Hingga akhirnya menjadi pemain utama di squad Rosario Central saat ini. Ya, saat ini sendiri. Penampilan dari Alejovelis memang telah membuat banyak pengamat dan scolding dari Eropa mengamati performa sang pemain. Nilainya di transfer market pun melonjak tajam di tahun ini. Masih memiliki kontrak dengan Rosario Central hingga 2025, tapi hal itu tak akan menghalinginya untuk ke Eropa dalam waktu dekat, kami pikir. Ya, jadi itulah cerita dibalik sosok pencetak dua gol Argentina di dua laga piala dunia under 20 yang mencuri perhatian Alejovelis. Pemain 19 tahun yang diprediksi akan melanjutkan tren para penyerang hebat yang dilahirkan Argentina. Terima kasih telah menonton!